Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Men野 dalam hal yang men Undang Yang sudah n Paint Diwabarakatuh Once ructured Sari lithuan Marco Polisi Hubung Ibu obatnya ada dua macam yang insulir sama obat diabetes total berbaiknya itu 791.000 mau diambil semua ibu obatnya? ya semua aja karena udah rutin pak oh udah rutin ya baik obatnya ada dua macam bibir yang reformirnya insulir ibu dapet 4 insulir ya middlenya kejarnya dapet 5 kemudian untuk platforminya ini ibu dapet 60 tablet ya untuk 20 hari nah apakah ibu bila tadi ya disebut semuanya ibu ya? sebelumnya ibu saya mau pertanyaan dulu tadi dokternya ada menyampaikan apa tentang obatnya ini? enggak ada sih mbak karena kan rutin kan maksudnya ya rutin jadi tiap bulan terkontrol oke gitu kak ada sih jadi harapan penggunaan juga gak di jelaskan? enggak karena kan sebenernya udah bisa sih mbak cuma nanti gak apa-apa dijelaskan lagi ya enggak mas baik kemudian tadi dokter ada menjelaskan harapan apa setelah menggunakan obat ini? ya kan gula darahnya lumayan tinggi mbak saya ibu saya jadi mesti kan harapannya nanti biar gula darahnya tuh ya dokternya bilang semoga ini nanti bisa terkontrol lagi gula darahnya ya karena memang kan ada ada acara di rumah tuh terus tiba-tiba kayak drop gitu di pulgarannya tinggi ya tadi jadi ibu saya jelaskan dulu yang ini namanya lavermere ya seperti biasa yang sudah ibu pernah gunakan ya ini onsetnya untuk pertamanya untuk menurunkan ibu saya menggunakan gula darah ibu saya menyatiin nanti kemudian kalau bisa menggunakannya harapan nanti gula darahnya bisa terkontrol ya jadi harapannya nanti kalau bisa dibawa 200 terus kalau misalkan ibu punya alat untuk mengecar gula darah itu bisa dipantau dari situ tapi misalkan tidak ada bisa ke pelayanan daerah bang ya nah jadi nanti ini disuntikkan satu kali sehari saja ibu ya sebanyak 10 unit bisa digunakannya sesudah matang malam itu buat saya yang digunakan ya nah kemudian jangan lupa nanti selalu ganti jarum suntiknya setiap kali ibu menyuntikkan ke ibu salmiyati ya sudah menggunakan jarum suntik yang baru ya nah kemudian efek samping yang mungkin timbul nanti ada mungkin sepatu ada iritasi dan kemerahan di area yang bersuntikkan itu nanti kalau saya menyuntikkan selanjutnya bisa jangan di tempat yang sama bisa diganti posisinya kalau misalkan jiritasinya parah itu segera kembali ke dokter untuk di siap-siap kalau ada infeksi dan sebagainya kemudian karena ibu salmiyati menggunakan 2 macam obat untuk gm yaitu yang insulit dan yang metformit kemudian nanti akan menimbul reaksi lipoglicemia jadi kayak orang puasa gitu terus terus pusing berpunang-punang lemas gemetara gitu kalau misalkan terjadi terjadi reaksi lipoglicemia nanti segera makan ibu ya konsumsi ada kalori yang masuk yang bisa makan tapi dilihat makanan yang dimaksam di situ makanannya akan beda yang terlalu tinggi juga ya kemudian juga ketika menggunakan obat ini mendari aktivitas fisik yang berat ya jadi jangan terlalu rat aktivitasnya ya kemudian obat ini bisa disimpan di setelah buka bisa disimpan di lalari es tapi jangan dibekukan ibu ya boleh dibawa aja di bagian bawah ya atau di pintunya itu juga boleh ya juga jadi harus dihindari dari panas dan cahaya matahari hanya nanti bisa rusak obatnya ya kemudian misalkan lagi bawah-bawah juga bisa gak apa-apa ya bisa disimpan di kemudian ini harus rutin dikonsumsi ya kemudian untuk yang matformin nanti akan saya sampaikan saya kemudian ya untuk yang matformin ini matformin juga mungkin sudah bisa dikonsumsi ya ini nanti ibu dapatnya 60 tablet jadi digunakannya 3 pagi sehari 1 tablet bersama makan jadi pas ibu makan pagi sambil binokobatnya makan siang sambil binokobatnya makan malam juga langsung minum obatnya jadi bersama makan kalau misalkan ini obatnya itu habis dalam waktu 20 hari jadi nanti kalau misalkan sebuah obatnya habis bisa kembali lagi ke dokter supaya nanti ibu mendapatkan obatnya jadi gak boleh terkutus terus secara teratur ya si mendering karena kemarin itu kan gak khutus mbak sebetulnya kalau itu kalau ini itu bisa naik kemudian mungkin ini sudah pernah tapi gak apa-apa jadi nanti kalau misalkan ini disimpan di buka di buka di buka di buka di buka buka ini di buka di buka buka di buka hit nanti ibu kalau salah sayang nanti disuntikannya di ini aja di perut saja karena dia efeknya lebih cepat ya jadi perutnya baju di buka kemudian nanti perutnya dioles pakai alkohol dioles dulu kemudian dipencet perutnya ya kemudian kan tadi ini sudah disiapin ya nanti disuntikkan ya terus begini ketika harus disuntikkan pencet ujungnya nanti biar abadnya keluar nanti dia akan muter ke nol lagi ya ketika dia sudah muter ke nol lagi baru ibu cabut jarumnya jadi jangan langsung dicabut tunggu dah ke nol dulu baru ibu cabut setelah dicabut ibu bisa tijak-tijak area yang sudah disuntikkan tadi untuk lebih menyebabkan kemudian jangan lupa akan berbahaya jadi tutup lagi kemudian nanti buka dibuang ditempat tampak sederhana kemudian kalau sudah selesai ditutup simpan lagi di kulkas ya untuk cara kemenangan bagaimana? insya Allah nanti dapat teman-teman lagi karena sudah sering pakai sih ya ingat tapi nanti nanti jelasin lagi tadi kan teman-teman lagi oh iya kira-kira jadi bicaranya oke kemudian nanti disini ada terapiman formakologi namanya ibu jadi ada dua orang-orang di bantuan itu biar sama orang raga ya jadi nanti harapannya ibunya nanti bisa ke asli nutrisi untuk konsultasi masalah dietnya ya jadi orang diabetes itu bukan tidak boleh makan ya orang diabetes itu tetap harus makan tapi dengan porsi yang seimbang ya jangan terlalu tinggi gula ya jadi harus diet rendah gula namanya ibu ya terutama diperhatikan masalah makanan yang bisa menaikkan gula darah secara meningkat menjadi misalkan kayak tepung yata termasuk pada ini dia tiba di oil juga ada wabunya ya masih kalau saya nanti dengan Torah yang merah memang jangan 그리고 kurang enak ibu ya tapi gelang darahnya ya lebih sedikit d tube yang gula kan kemudian nanti silakan ibu konsultasi ya kak Bili-ari kemudian nanti olahraganya olahraga yang ringan saja ya ibu jangan olahraga yang beratlawisnya jalan kaki gitu ya atau senang aerobik jangan yang terlalu perat ya senang-senang biasa jadi jalan kaki itu bisa nah kemudian disini saya lihat berat badan Ibu Salim Yati sepertinya agak ini memang pergurungan ya jadi kalau bisa dikurunkan berat badannya karena dengan menurunkan berat badan nanti gula darah juga akan dapat menurunkan berat badan juga jadi kalau berat badannya turun gula darahnya bisa dikawai jadi nanti bisa terkontrol gula darah di sini perlu dibantu dengan obat juga bantu dengan diet dan olahraga ya biap ini itu saja itu yang bisa menjelaskan apakah ada yang harus tanyakan Ibu terkait dengan ombak atau insulinnya belum cimbang nanti nanti gimana kalau ada cekan ini boleh saya ya gua então ya ibu terima kasih banyak apa-apa hai 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 Hai